Kalau itu gagal, kenapa saya tiap tahun nangkap? Menurut saya itu hanya drama saja. Pemerintah itu memikirkan anaknya kecil. Tolong Pak Ngirwala dari Bia Cukai. Tadi Pak Suroto bilang, Bia Cukai dan perdagangan gagal dalam segala hal. Baik waktu mengawasi pemasukan, maupun menindak. Masa menindak nggak tahu siapa yang jualnya? Ya, sebetulnya posisinya Bu Fikisu itu harusnya di sini. Ya, karena apa? Pendapat pelaku usaha dengan pengamat beda sekali. Kalau pengamat kita ikuti pendapatnya udah geser aja kemana lagi. Nggak fokus. Oke, jawaban dia apa? Makanya apa? Tanggapan dia apa? Anda yang gagal katanya. Tidak bisa dong. Kalau itu gagal, kenapa saya tiap tahun nangkap? Bahkan sampai dengan bulan Februari, kemarin kita sudah nangkap 700 bal. 41 kali. Tapi kalau sampai presiden dirinya berarti terlalu banyak yang lolos. Menurut saya itu hanya drama saja. Kalau mau membangun ekosistem, Bia Cukai perdagangan ini sebenarnya tidak seperti itu. Bentar, Mas. Bicara sesuai dengan tupoksi masing-masing. Jadi jawaban Bapak gimana? Bapak tidak gagal, Bia Cukai tidak gagal. Tidak mau dianggap gagal. Tidak mau. Tidak mau. Kalau Pak Nirwala mungkin nggak gagal. Tapi Menteri Anda sudah pasti gagal itu. Kalau menurut saya presiden, mendingan pecat Menteri yang ganti Bang Hotman aja yang jelas. Oh jadi gue? Tidak, ini ngomongnya mangin ngawur. Tidak ngerti masalah. Tidak ngerti masalah. Saya mau wawancara dulu dengan Bapak Pak Rustianto, Ketua Pedagang Pasar Cimbul, Gede Bagai Bandung melalui Jum. Halo Pak Rustianto. Seberapa besar penjualan baju bekas, barang bekas di tempat Anda? Kalau di Cimbul Gede Bagai Bandung, itu jumlah pedagang yang ada di Cimbul Gede Bagai Bandung lebih kurang 1.100 kios. Dan itu melibatkan beberapa ribu orang. Nah, kalau masalah penjualan, kami di sini itu sebagai pedagang pengecer. Di sepi itu pedagang pengecer, juga kami pioneer reseller-reseller yang membeli barang dagangan untuk dijual lagi. Ada berapa banyak penjual baju bekas di tempat Anda? Lebih kurang 1.100 orang, Bapak Dik. 1.100 orang. Itu semua baju bekas dari luar negeri? Semua baju bekas. Maksudnya import dari luar negeri? Ya. Anda tahu nggak itu beli dari mana dan siapa? Pasti ada konglomeratnya di belakang. Kalau kami pedagang pengecer, cuma sekadar kalau orang datang menawar barang, ya kita terima di sini. Apapun jenis barangnya, kalau cocok kita beli. Setelah instruksi Pak Jokowi, sudah ada nggak yang pedagang di sana yang ditindak dari ribuan ini? Nah, kemarin ada dari kemen DAK ya, untuk melakukan sidak ya, yang didamping oleh Polda Jabat. Oh, begitu. Sekarang kita pindah dulu ke Rifai Silalahi, Wakil Pedagang Pasar Senen, Jakarta. Halo Pak Silalahi. Horas. Halo, selamat malam Pak Watman. Itu di Senen ada berapa banyak pedagang eceran barang bekas? Eh, baju bekas. Kalau jumlah pedagang itu kurang lebih sekitaran Senarintu ada 18 ribu pedagang. Berapa? 18 ribu. 18 ribu orang. Total keseluruhan wilayah Senen. Total. Dan sekarang ini sudah berapa orang yang ditutup atau disidak oleh aparat? Setelah Jokowi teriak. Nah, jadi begini. Nah, jadi begini Bang Watman. Kebetulan ini hari ini saya pakai baju thrifting ini. Dari mana itu bajunya? Ya, ini hasil dari thrifting. Yang artinya yang kita ambil dari tempat jualan. Tapi pada intinya gini Bang Watman. Kenapa ini sekarang baru rame-rame sekarang ini? Kita kan sebenarnya sudah berjualan ini kurang lebih hampir 20 tahun. Ya. Kenapa ini baru rame-rame sekarang? Terus penindakannya sepertinya sangat represif sekali gitu loh Bang Watman. Kita nggak ngerti agendanya apa. Kenapa sampai sejauh ini usaha kita ini sampai ke ritel-ritel dan pengecer itu pun disorot sangat tajam gitu loh Bang Watman. Menurut Anda, kenapa tiba-tiba Anda sudah 20 tahun praktek ini kalau sekarang tiba-tiba disikat habis gitu? Menurut Anda kenapa? Kita tidak paham. Kenapa tiba-tiba ini setelah sekian puluh tahun baru sekarang ini sangat sampai kepala negara sendiri pun ikut berkomentar. Artinya kalau kita dari bagian dari pedagang sebenarnya kita nggak terlalu permasalahkan masalah peraturan itu. Intinya sekarang solusi yang kita cari. Solusinya ini kan bisa dari pemerintah. Jadi solusinya itu jangan hanya penindakan tapi-tapi tanpa mencari solusi. Harapan Anda Pak? Apa harapan Anda? Permintaan Anda Pak? Harapan kita sebenarnya sederhana aja. Jadi yang untuk pemerintah ini pemangku kebijakan kita ini kan rakyat kecil ya Pak yang kita usahakan ini hanya untuk perut dan ke rumah. Jadi harapan kita yang utama ini dilegalkan kalaupun memang tidak bisa dilegalkan minimal kita dikasih kuota gitu dari Menteri Perdagangan. Begitu. Oke. Sekarang Pak Rusdianto dari Pasar Cimol GDBG Bandung. Apa harapan Anda kepada pemerintah? Ya, perlu juga kami sampaikan Mbak Oman ya. Saya sebagai perwakil pada Agak Cimogini Pagi menggelutin bisnis ini sudah lebih kurang 26 tahun sampai sekarang. Nah, baru kemarin-kemarin inilah pernyataan dari Kementerak termasuk dari Presiden. Nah, jadi sesuai dengan disampaikan oleh teman kita dari Pasar Jenen, kita harapan kita juga bagaimana pemerintah itu memikirkan rakyat kecil. Kita ini sebagai rakyat kecil, Pak. Jadi pemerintah pasti harapannya bagaimana supaya bangsa ini sejahtera, otomatis salah satunya mesejahterakan rakyatnya. Kalau rakyatnya merasa serah-serah dengan dagangan yang mereka kilitin seperti ini, kenapa pemerintah tidak mendukung? Mesti pemerintah-pemerintah mendukung. Seperti yang sepai ke teman saya tadi, kalau pemerintah bersedia untuk melegalkan kebarangan ini, kenapa tidak? Kalaupun tidak bisa dilegalkan, minimal diatur. Pedagang pasti mengikuti cara-cara pemerintah yang seribatnya tidak merugikan rakyat. Oke. Terima kasih Pak Rusdianto dan Ripa Isilalai. Terima kasih. Sekarang saya tanya ke Pak Moga. Itu himbawan pedagang kecil, apa tanggapan pemerintah Kementerian Perdagangan? Apakah memang rakyat kecil dikorbankan sekarang ini? Ya, tadi Pak Rusdi sama Pak Isilalai sudah menjelaskan bahwa agar tetap diberi kesempatan untuk berdagang pakaian bekas. Pemerintah sangat membuka lebar para pedagang baik di Senen maupun di Kedibagi Cimol itu untuk menjual pakaian bekas. Tapi? Tapi, ya. Kalau itu barang bekas dari luar negeri dilarang? Yang jelaskan impor pakaian bekas itu dilarang. Barang yang dilarang masuknya secara ilegal. Barang ilegal dijual itu akan berhadapan dengan... Jadi menurut Anda tidak ada kata maaf. Pokoknya barang bekas dari luar negeri tidak boleh dijual walaupun ribu yang pedagang menjualnya. Tidak ada. Tidak ada kata maaf. Untuk sementara ini kita melakukan pengawasan terhadap importasi pakaian bekas. Artinya, tolong dijawab. Tidak ada kata maaf. Tetap ribuan pedagang tidak boleh menjual barang baju bekas atau barang bekas impor dari luar negeri. Pedagang boleh menjual pakaian bekas. Tapi, kalau impor dilarang? Kalau impor kami menghimbau... Jangan menghimbau. Ini kan soal hukum. Presiden itu sudah ngomong. Bisa atau tidak? Ya, pelan-pelan lah kita minta... Presiden itu tidak bilang pelan-pelan, tindak tegas, Kapolri juga sudah ngomong. Importasinya. Kapolri juga bicara terkait importasinya. tapi kan pembuktiannya kan harus dari... pembuktiannya kan dari pedagang. Ini ada Pak Suroto. Jadi menurut saya... Terlalu banyak permainan kata-kata. Sebetulnya ini terlalu juga... Menurut saya, stimulasi dari perkataan atau perintah persediaan itu jelas. Tapi, ini sebenarnya semacam drama. Bang Huthman. Kenapa? Karena yang dirudukan orang kecil. Satu, tadi yang direpresi itu pedagang di pasar itu yang sudah berpuluh-puluh tahun. Anak istrinya bergantung di situ. Mbak Vicky Su tadi yang mewakili bagaimana beliau sebagai industri kreatif lokal juga yang dihadapi adalah naiknya, masifnya impotasi barang legal. Jadi, menurut saya, ini kegagalan serius dari aspek regulasi dan kebijakan program Kementerian Perdagangan yang tidak bisa melindungi rakyatnya. Jadi, rakyat ini sekarang ini yang di... Sudahlah. Kementerian Perdagangan ada. Kita semua ini berpikir serius di ruangan ini kan untuk memimpinkan rakyat kecil. Bang Huthman juga. Tapi kan undang-undangnya memang ada. Sejak 2015 tidak boleh menjual barang bekas. Betul. Itu gimana? Menurut saya yang kalau bicaranya industri sebetulnya ekosistem industri tidak melindungi industri kecil kita. Terus kemudian itu masifnya impot barang legal yang dari Cina itu yang naik sampai 80% itu menguasai importasi kita. Impot dari Cina naik 80% sedangkan impot baju bekas? Bukan naik 80% tapi proporsinya 80%. Menguasai pasar 80%? Menguasai pasar 80%. Impot dari Cina menguasai 80%? 80% itu data. Pakaian itu? Itu khusus yang tekstil atau pakaian Bang. Oh begitu? Jadi makanya ancaman seriusnya menurut Mbak Fikisu tadi jelas. Sebetulnya ada importasi yang Jadi menurut Ibu Fikisu tadi ancamannya bukan baju bekas ini? Bukan baju bekas itu. Malah import dari Cina antara lain. Begitu Ibu Fikisu. Itu proporsinya masih kecil. Kalau untuk saya sebenarnya ya kalau untuk saya semua hal itu bisa menjadi ancaman. Makanya dari semua masalah kali ini dalam perdebatan kalau saya pribadi ingin mengucapkan terima kasih kepada pemerintah yang sudah selalu memberikan pancingan kepada masyarakat. Karena saya menyaksikan langsung saya langsung turun ke masyarakat untuk memberikan pelatihan Pak. Kebetulan. Terima kasih banyak kepada pemerintah. Tapi ini kan masalahnya sedikit sedang dinaikkan. Kalau misalnya kita bicara data sebenarnya penjualan thrifting tertinggi itu di 2019 yang dimana Kementerian Perdagangan sudah memberikan peraturan lagi di 2021 dan 2022 yang diperbarui. Kita tidak bicara data. Kapasitas saya sekarang saya ingin membantu pemerintah untuk memberikan solusi yang lebih baik. Yaitu? Yaitu oke pancingan sudah diberikan jadi karena menurut saya semua ancaman itu ada dari segala enggak cuma bukan hanya baju bekas. Enggak cuma baju bekas. Oke kalau gitu saya istirahat dulu setelah yang berikut ini temui lagi di hotrope. selamat menikmati.